Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Kepala Daerah Provinsi Bungkulu Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Saya Gubernur Bungkulu berpasangan dengan Pak Rosjonsah Priorisasi 2021-2024 Kami mengusung visi besar untuk membangun Bungkulu 5 tahun yang akan datang bagaimana mewujudkan agar Bungkulu maju, sejahtera sekaligus hebat dengan capaian-capaian prestasi untuk kesejahteraan masyarakat Dalam menerjemahkan mewujudkan visi-misi ini ada beberapa program unggulan penting yang pertama terkait dengan aspek kemajuan maka koneksitas Bungkulu dengan kawasan tengah Pulau Sumatera termasuk keterhubungan dengan tol lintas timur Lampung sampai Aceh sehingga nanti akan menghadap ke samudera India dan itu adalah Bungkulu di mana ada pelabuhan besar di mulut samudera pelabuhan Pulau Bay Nah koneksitas seperti ini akan membuat Bungkulu menjadi pintu gerbang ekonomi logistik dari samudera India untuk kebutuhan di kawasan tengah Pulau Sumatera termasuk memastikan Bungkulu terkoneksi dengan baik di lintas barat Pulau Sumatera itu lewat darat maupun koneksitas pelabuhan Pulau Bay itu menjadi kawasan tol laut yang akan terhubung dari Tanjung Priu Panjang Lampung, Pulau Bayi, Bungkulu Teluk Bayur Sumatera Barat, Pelawan Sumatera Utara, sampai Sabah Nah koneksitas infrastruktur strategis seperti ini sekali lagi tidak saja hanya berdampak kepada Bungkulu tapi justru akan juga memacu pertumbuhan ekonomi terutama kawasan tengah, kawasan Sumatera bagian selatan dan serak keseluruhan Pulau Sumatera dan saya yakin betul dengan kajian kami berdua ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional kemudian yang kedua tentu kami bagaimana membawa kesejahteraan masyarakat Bungkulu ini terkait dengan pengelolaan komunitas unggulan baik itu di sektor pertanian persepunan termasuk hasil kawasan pesisir dan laut dimana ada satu pulau terluar, Pulau Inggano ini juga sangat potensial dalam rangka pengembangan pariwisata yang berbasis dengan wilayah pesisir laut pengembangan komunitas kopi, kemudian sawit, karet, dan sebagainya di Bungkulu ini sekali lagi yang harus kita buat industri hilirisasi yang sekarang sudah mulai bergerak ini sekali lagi yang akan memaju pergerakan dinamisasi ekonomi masyarakat Bungkulu kemudian yang ketiga kejahatan masyarakat akan kita dorong dengan pengembangan UMKM ini penting sekali yang digampungkan dengan sektor pariwisata sekarang kita sudah melonsing satu dua tahun terakhir yang namanya Dedy Dewi ini sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden Desa Digital dan Desa Wisata dimana kopi hasil kebun rakyat ini menjadi komoditas utama yang kita sebut dengan warung kopi digital yang coba mensinergikan antara desa digital dengan desa wisata dari 1.431 desa di Bungkulu sehingga nanti ini akan menjadi pemicu dimana warung kopi digital akan penggerak ekonomi pada tingkat desa yang betul-betul selaras dengan era digitalisasi sekarang dan apalagi di era pandemi COVID-19 kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita berupaya bagaimana meningkatkan pelayanan publik terutama sektor pendidikan dan kesehatan karena menjadi kebutuhan dasar masyarakat baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, SDM maupun sarana-prasarana ingin kepada saya pastikan bahwa ketersediaan sekolah mulai di Dalfaut sampai SLTA kemudian poskesmas dan rumah sakit ini harus dipastikan dapat berjalan dan dipungsikan dengan baik karena sekali lagi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan pelayanan, dikelola dengan baik dengan transparan, mengedepankan betul rewat dan punishment terhadap prestasi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan penentang undangan kami yakin di produk yang akan datang bersama Pak Rojonsa kita akan bisa membawa bungkulu untuk maju jadra sekaligus hebat dari sisi tataran kinerja birokrasi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh